Setelah itu Carlos, sebelumnya pemerintah menyiapkan strategi pemulangan warga negara Indonesia yang masih berada di daerah konflik di kota Marawi, Filipina. Pemerintah menargetkan ke-17 WNI tiba di Davao City, Filipina. Menteri Luar Negeri, Reno Marsudi, mengatakan tim evakuasi telah bergerak menuju lokasi tempat 17 warga negara Indonesia di Filipina. Menurut Reno, evakuasi akan dipecah menjadi dua lokasi yang berbeda. Ia menargetkan evakuasi selesai sore tadi dan tim telah berada di Davao City. Melu juga memastikan otoritas Filipina telah menyiapkan pasukannya untuk berjaga di jalur evakuasi sehingga proses evakuasi berjalan aman. Proses evakuasi pun akan menggunakan dua rute jalur yang berbeda. Evakuasi, jadi tadi pagi, menjelang subuh, saya melakukan komunikasi dengan lapangan. Sebagai mana yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kita sudah mempersiapkan dua tim untuk melakukan evakuasi. Tim pertama dengan rute Iligan-Maranto, jadi dari Iligan ke Maranto, balik lagi ke Iligan, dan kemudian ke Bandara Laguindingan Cagayan da Oro. Sementara tim yang kedua dari Iligan ke Sultan Naga di Maporo, kemudian balik ke Iligan, dan ke Bandara di Cagayan da Oro. Nah, dari komunikasi tadi pagi, saya mendapatkan informasi bahwa pada pukul 6 tim mulai bergerak menuju... Terima kasih. Terima kasih.